Zodiac kaya raya banget di bulan Juni 2024 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih Masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi Dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac kaya raya Di bulan Juni 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang akan kaya raya Di bulan Juni 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di harapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang akan berpotensi kaya raya Di bulan Juni 2024 Yang pertama adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Seven of Pentacles Ini memang sangat merepresentasikan Situasi yang baik Yang akan terus dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang oke lah Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang terjadi Yang dirasakan dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa masalah-masalah secara finansial Tapi memang secara kondisi Energi rezeki Di sini aku bisa nangkep Bagi teman-teman Sagittarius Kamu dalam kondisi yang memang Dalam keadaan yang baik-baik saja Artinya apa? Trek rezeki kamu itu dalam koridor yang baik Memang ada hutang Memang ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang dirasakan Tapi di bulan Juni 2024 Bagi teman-teman Sagittarius Kamu dalam kondisi yang baik Kamu dalam kondisi yang sangat mampu Untuk menyelesaikan Beberapa masalah-masalah yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi ya memang bisa kita katakan Bagi teman-teman Sagittarius Kamu di bulan Juni 2024 Akan terus merasakan Adanya rezeki-rezeki yang terus mendekat Sehingga di sini aku bisa tangkap Kamu akan kaya raya Di tahun 2024 Khususnya di bulan Juni Dan kemudian Zodiac yang kedua Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Bagi teman-teman Gemini Aku bisa melihat ada tiga posisi yang positif Yang bisa dikatakan akan terjadi Dalam kondisi kerezekian kamu Yang pertama adalah keseimbangan finansial Memang sejak bulan Mei kemarin Atau mungkin di bulan sebelumnya Kamu pun juga dalam kondisi yang sudah mulai Mampu untuk menjaga stabilitas yang ada di dalam kondisi kerezekian kamu Artinya apa? Kamu sudah mulai bisa untuk menghemat Beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting Sehingga ketika kamu bisa untuk menghemat Pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting Maka keseimbangan atau stabilitas Finansial kamu itu betul-betul bisa terjaga Dan ketika kondisi finansial kamu itu bisa terjaga Tentunya juga akan memberikan hal-hal yang baik Dan juga bisa memberikan beberapa hal yang positif Yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan Jadi apapun yang kamu terima Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Memang kamu juga bisa untuk menjaga keseimbangan finansial kamu Dan yang kedua Rezeki tak terduga Aku bisa melihat di bulan Juni 2024 Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Kamu bisa untuk merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga Nah dengan adanya rezeki-rezeki yang tak terduga Dan kemudian yang ketiga Kecerdasan secara finansial Ketika ini bisa disinkronkan menjadi satu kesatuan Maka ini juga akan bisa untuk mendasari Teman-teman Gemini menjadikan potensi untuk kaya raya Di bulan Juni 2024 Jadi saya rasa bagi teman-teman Gemini Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang harus kamu takutkan secara berlebihan Karena semuanya dalam kondisi yang baik Dan bisa kamu desain dengan positif Sehingga bulan Juni 2024 Zodiac Gemini akan kaya raya Apalagi ini adalah bulan kekuasaan kamu Bagi teman-teman Gemini Dan Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Bagi teman-teman Leo Aku bisa melihat dari kartu ini Memang akan merepresentasikan Energi yang cukup bagus ya Terkait dengan rezeki kamu Baik itu nanti Rezeki secara materi Ataupun rezeki secara non-materi Tapi yang jelas Di sini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Pintu rezeki atau kunci rezeki itu ada di genggaman kamu Sehingga kamu tinggal bagaimana bisa memanfaatkan Berbagai macam hal yang baik Bisa memanfaatkan berbagai macam Hal-hal yang positif yang ada Di dalam diri kamu secara keseluruhan Sehingga di sini memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Kau pun juga harus ekstra bersyukur Dengan kunci rezeki yang ada di genggaman kamu Emang ya oke lah Di posisi saat ini Ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi Tapi di bulan Juni 2024 Teman-teman Leo akan bangkit secara ekonomi Artinya apa? Pelan-pelan Step by step Teman-teman Leo akan bisa untuk memulihkan Kondisi ekonomi kamu dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan Secara berlebihan Karena semua dalam konteks yang baik Semua berada dalam konteks yang positif Terkait dengan apa yang dirasakan Oleh teman-teman Leo Dan secara posisi rezeki Memang bagi teman-teman Leo Punya potensi yang luas Punya potensi yang tinggi Untuk mendapatkan Beberapa kebaikan-kebaikan yang sempurna Di dalam posisi kehidupan kamu Secara menyeluruh Jadi ya memang dalam situasi saat ini Leo punya potensi tinggi Untuk kaya raya Di bulan Juni 2024 Dan kemudian Zodiac yang keempat Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Dari representasi kartu ini Memang ya Yang namanya cobaan Yang namanya ujian Itu memang akan ada-ada saja Terutama dari beberapa pihak yang ada Di sekitar kamu Karena seperti yang saya sampaikan kemarin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga masih merasakan betul Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Adanya beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan yang Serasa juga sedang bisa dirasakan terjadi Dalam kondisi saat ini Tapi ya apapun yang muncul Apapun yang terjadi Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Karena bagi teman-teman Scorpio Di bulan Juni 2024 Kamu masih bisa untuk mendapatkan Dan juga masih bisa untuk merasakan Adanya beberapa hal yang baik Bisa merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang ada dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio Karena kamu pun juga punya potensi kaya raya Di posisi bulan Juni 2024 Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah seperti apa untuk teman-teman Taurus Di bulan Juni 2024 Memang energi kamu itu juga cukup kuat ya Di sini aku bisa melihat Memang kamu juga tetap semangat Untuk menyelesaikan beberapa kewajiban Dan juga tanggung jawab Yang ada dalam usaha Dan juga pekerjaan kamu Sehingga beberapa masalah Beberapa persoalan-persoalan Yang kamu hadapi Di sini memang pelan-pelan Sudah mulai mampu Pelan-pelan sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Jadi ya apapun yang kamu rasakan Apapun yang kamu terima Tidaknya kau bisa untuk merasakan Hal-hal yang baik Dan juga merasakan Adanya beberapa hal yang positif Yang terjadi Di dalam diri kamu Secara menyeluruh Dan memang bagi teman-teman Taurus Di bulan Juni Adalah bulan yang baik Kamu akan bisa untuk memulihkan Kondisi finansial kamu Dengan sebaik mungkin Sehingga dengan finansial yang baik Tentu ini juga akan bisa Untuk menghadirkan Dan juga memberikan Hal-hal yang positif Yang ada dalam diri kamu Secara keseluruhan Jadi memang potensi Kaya rayanya Taurus Ini cukup tinggi Di bulan Juni 2024 Dan Zodiac yang terakhir Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Pisces Memang kamu pun juga Dalam kondisi yang Saya rasa juga cukup positif Terkait dengan hal-hal yang baik Terkait dengan beberapa Hal yang positif Yang ada di dalam posisi kamu Secara menyeluruh Artinya Memang dalam posisi yang muncul Saat ini Kamu pun juga merasakan Ada beberapa Keadaan-keadaan yang Saya rasa juga cukup mendukung Terkait dengan posisi Rezeki kamu Memang ada beberapa Masalah-masalah yang terjadi Ada beberapa Persoalan-persoalan Yang kamu rasakan Tapi Di posisi saat ini Bagi teman-teman Pisces Kamu dalam kondisi yang Memang merasakan Adanya rezeki-rezeki yang baik Sehingga dengan kamu bisa Merasakan adanya Rezeki-rezeki yang baik Beberapa masalah Beberapa persoalan-persoalan Yang kamu hadapi Itu sudah mulai mampu Sudah mulai bisa Untuk kamu selesaikan Secara Maksimal Jadi ya tidak perlu ada Kekhawatiran Karena bagi teman-teman Pisces pun Pada posisi Di bulan Juni 2024 Kamu juga akan Bisa untuk mendapatkan Beberapa hal yang baik Dan juga bisa mendapatkan Beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Menyeluruh Dan potensi Kaya rayanya Pisces juga cukup kuat Di bulan Juni 2024 Jadi inilah 6 Zodiac yang berpotensi Untuk kaya raya Di bulan Juni 2024 Nah resonat tidak resonat Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh